Guna meningkatkan kualitas dan populasi ternak di daerah Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan Lombok Timur mendorong peternak gunakan pakan alternatif. Peternak diharapkan mampu memanfaatkan pakan yang bisa diolah sendiri dengan pakan yang tersedia. Musim kemarau yang terjadi saat ini menyebabkan peternak kesulitan mendapatkan pakan ternak. Hal ini disebabkan tumbuhannya yang menjadi pakan tidak bisa tumbuh dengan optimal dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pakan ternak mereka. Sehingga dibutuhkan solusi untuk menjadikan pakan alternatif. Dinas Pertanakan Kabupaten Lombok Timur mendorong peternak untuk memanfaatkan bahan yang tersedia. Salah satunya dengan mengelola pakan yang sebelumnya tidak digunakan untuk diolah menjadi pakan alternatif. Upaya ini tentunya harus dilakukan pembinaan dari dinas terkait untuk memberikan edukasi terkait tata cara membuat pakan ternak yang sehat dari bahan yang ada. Dinas Pertanakan saat ini diakuinya tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan pembinaan terhadap peternak. Minimnya anggaran ini diharapkan bisa menjadi perhatian pemerintah daerah agar nantinya memberikan alokasi yang cukup untuk pelatihan berkelanjutan. Pakan alternatif menjadi program yang menjadi perhatian dinas peternakan untuk dikembangkan oleh peternak. Pakan yang sehat tentunya akan berdampak terhadap kualitas dari ternak tersebut, serta berdampak terhadap daya tarik untuk diperjual belikan. Masita Pertanakan Dan kita setidaknya juga di dinas ini belum disupport ketika agar pakai pekal saja. Bagaimana sih kita mengolah pakan? Pakan banyak sebenarnya quando pancara-bakan dalam paru. Cuma bagaimana menemang mas massa produk itu lagi di saat bus. Kayaknya sudah turun hujan dua kali saja. berapa banyaknya bakan di lapangan begitu panen jarum kemarin berapa banyaknya siswa panen jarum akan dibakar belum laku kita mengolah seperti itu kita pingin sebenarnya kalau bicara bahkan kita di lapangan siapa yang mengatakan bakat tadi tersedia cuma bagaimana mengolahnya kembali bakan bakat itu ini kita butuh energi ini misalnya sumber dana apa peralatan pergudangan dan sebagainya karena ini kan kita baru tahun ini kan hanya membawa empat gudang bakat pastinya ada kecamatan emel kecamatan lorosaba abling gabaya dan kecamatan semua sebelumnya dinas peternakan telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk pembuatan empat gudang bakat gudang ini diharapkan bisa dibangun di masing-masing kecamatan untuk memudahkan peternak mendapatkan pakan Zulfikri Arvan Selapanang TV melaporkan